Pengantar Kitab Imamat Buku Imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel di zaman dahulu. Juga untuk para imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Yang menjadi pokok dalam buku ini ialah kesucian Allah dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Allah Israel. Petikan yang paling terkenal dari buku ini ialah yang oleh Yesus disebut perintah utama yang kedua, yaitu cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Garis besar isinya adalah peraturan tentang kurban-kurban dan persembahan-persembahan, harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam, peraturan tentang kebersihan, hari raya pengampunan dosa, dan terakhir, peraturan tentang ibadat dan hidup suci. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.